Penduduk kota Kramatorks di Ukraina Timur menanggapi positif kunjungan Presiden Zelensky ke Amerika Serikat. Mereka berharap perjalanannya tersebut akan membawa dukungan lebih lanjut ke negara yang dilanda perang itu. Presiden Zelensky mengadakan lawatan ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, berbicara kepada Kongres untuk meminta lebih banyak senjata dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari lalu. Warga Kramatorks, Hana yang berusia 31 tahun mengatakan dirinya yakin dukungan akan bertambah jika Zelensky berbagi cerita langsung dengan Amerika Serikat dari garis depan Ukraina. Mereka berharap sangat berharap, karena USA adalah salah satu dari наших penting-partner. Dan berhasil ke Bахmut, ini adalah majaan rata, saya berharap, yang akan berharap, bahwa Zelenky berharap, yang akan berharap, yang akan berharap, yang akan berharap, yang akan berharap, Jelensky mengatakan kunjungan ke Amerika Serikat itu dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan dan kemampuan pertahanan Ukraina di tengah serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia yang berulang kali terhadap pasokan energi dan air negara itu di tengah musim dingin. Biden akan mengumumkan hampir 2 miliar dolar bantuan militer lebih lanjut untuk Ukraina yang akan mencakup baterai rudal Patriot untuk membantu negara itu mempertahankan diri dari rentetan rudal Rusia. Pada selasa 20 Desember, pemimpin Ukraina itu melakukan kunjungan mendadak ke pasukan di kota Bakhmud. Garis depan timur yang babak belur, mengarisbawahi upaya Rusia yang gagap tetapi gigih untuk merebutnya. Nusantara TV melaporkan.